Misi Om Misi Om Konichiwa Genki Deska Nagoro yang terletak di Jepang mungkin bisa masuk ke dalam daftar desa teraneh di dunia Anda bisa membayangkan mendaki gunung yang cukup tinggi untuk kemudian menemukan desa kecil ini Terlihat ada sosok laki-laki yang memancing di sungai Tapi ternyata bukan manusia, melainkan boneka Kemudian terlihat pula sosok anak-anak berkerumun di sebuah sekolahan Yang lagi-lagi ternyata bukan manusia, melainkan boneka Mengapa desa ini dipenuhi boneka dan bukan manusia? Nagoro merupakan desa terpencil di Jepang yang dihuni boneka Terletak di lembah tersembunyi Shikoku, Jepang Membuat penduduk Nagoro pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan Di Nagoro tidak terdapat penjual atau warung-warung kecil yang umumnya masih bisa ditemukan di desa terpencil Selain itu, saat penduduk meninggal dunia tidak ada yang tersisa untuk mengisi kekosongan kawasan ini Boneka-boneka di Nagoro adalah buatan dan gagasan dari Tsukimi Ayano Seorang penghobi kerajinan yang kembali ke desanya di tahun 2002 setelah tinggal di Osaka hampir sepanjang hidupnya Boneka yang dikategorikan mirip orang-orangan sawah ini Awalnya dibuat Tsukimi untuk mencegah burung mencuri benih dari petak ladang keluarga Ia kemudian membuat boneka-boneka dari kapas kemudian meletakkannya di tengah-tengah ladang Ayano Tsukimi kembali ke kampung halamannya ini mengaku sedih dan kesepian Lantaran keadaan desa tempat lahirnya tersebut kosong dan sepi Rumah-rumah pun terlihat usang tak terurus Selama pulang ke kampung demi untuk merawat ayahnya yang rentah, Tsukimi merasa kesepian Meskipun kota tempat dia dibesarkan masih ada, namun sebagian besar penghuninya telah pergi Dari 300 penduduk yang awalnya meramaikan Nagaro, kemudian tinggal 30 orang saja yang masih tinggal di desa itu Untuk mengisi kekosongan tersebut, akhirnya wanita itu membuat beberapa boneka Masing-masing menggambarkan penduduk desa Nagoro, mulai dari anak-anak, petani hingga lansia yang sedang duduk-duduk Dan mulai meletakkan boneka-boneka itu tepat di tempat orang-orang itu dulu sering berada Jadi kini di gedung sekolah yang sudah tutup, ruang kelasnya masih terlihat ramai Penuh dengan boneka yang mirip dengan anak-anak yang pernah belajar di sana Tukang roti, penjual bahan makanan, penjajah ikan, semuanya masih ada dalam bentuk replika boneka Hingga kini sudah ada 350 boneka di sebuah desa yang menurut perhitungan sensus pada tahun 2019 hanya memiliki 27 orang penduduk saja Sekitar 350 boneka berukuran besar Hingga saat ini berada di dalam dan sekitar Nagoro Menggantikan penduduk yang meninggal dunia atau meninggalkan desa bertahun-tahun yang lalu Adanya boneka di desa Nagoro ini mengingatkan kepada spirit doll atau boneka arwah Tujuan dibuatnya pun hampir menyerupai Dimana benda mati tersebut dianggap hidup sehingga menimbulkan berbagai kontroversi Karuan kabar tentang adanya ratusan boneka ini yang menghuni desa tersebut Memancing rasa penasaran wisatawan dari luar Jepang untuk berkunjung ke sana Ramainya wisatawan yang datang membuat Tsukimi didatangi oleh sejumlah media Atas motivasinya ingin meramaikan desa tersebut Meski awalnya hanya boneka yang menghuni Namun kini banyak wisatawan yang datang berkunjung Saya tidak pernah berharap orang-orang dari seluruh dunia datang ke desa kecil ini Kata Tsukimi Ayano kepada wartawan Ruta menuju Nagoro yang terletak di pulau Shikoku Jepang ini bukan desa yang mudah diakses Apalagi untuk Anda yang takut dengan ketinggian Karena untuk mencapai Nagoro Anda harus menyeberangi jembatan tinggi di antara dua gunung Jembatan itu juga mengerikan karena berupa kayu-kayu yang diikat menjadi satu Dan jarak antarbilahnya besar-besar Sehingga ketika melangkah Anda bisa mengintip jurang dari ketinggian Namun perjalanan yang mendebarkan akan terbayar tuntas Karena ada pengalaman unik yang bisa dirasakan di Nagoro Para wisatawan selain dapat melihat ratusan boneka menjalani kehidupan sehari-hari mereka di luar rumah Mulai dari pekerja konstruksi jalan Pasangan yang duduk di atas batang pohon Menyaksikan gemerci sungai Hingga nelayan yang mengenakan sepatu bot Wellington Sedang beristirahat di teras depan rumahnya Dengan putri kecilnya di sampingnya Para wisatawan bisa melihat bengkel atau workshop milik Tsukimi Bahkan di Rabu keempat setiap bulan Dari April hingga November Bisa belajar membuat boneka kapas bersama Tsukimi Terkadang hal kecil yang justru dianggap sepele Bisa jadi membawa perubahan besar Seperti halnya di desa Nagoro Yang kini menjadi rujukan wisatawan Semoga apa yang dilakukan Tsukimi Bisa menginspirasi kita semua